Intro Selamat berjumpa kembali, inilah talk show paling inspiratif kata bumper-innya dan senang saya bisa kembali hadir menemani Anda apa kabar, sahabat Mercury, sahabat Youtube kita berjumpa di rumah inspirasi saya Aldi Susanto Tuan rumah di rumah inspirasi akan mengajak Anda dalam satu jam ini bertemu dengan anak muda, ya karena memang masih muda ya anak muda dan kemudian jiwa entrepreneurship-nya sudah tidak diragukan lagi bahkan narasumber rumah inspirasi kali ini bisa menikmati apa namanya kreatifitasnya itu dalam bentuk biasiswa berkuliah, betul ya? ya oke, baik saya perkenalkan kepada Anda semua nama lengkap narasumber saya ini adalah Anissa Amalia Solihah atau lebih akrab dipanggil Nissa lahir di Surabaya tahun 2000, tanggalnya rahasia gitu ya, oke dan saya panggil dulu Nissa apa kabar? Alhamdulillah baik sehat ya, suaranya lembut banget ya lebih kenceng ngomongnya ya ya, oke oke, baik ya dan sedikit data-data dari Anissa menempuh pendidikannya di TKA Taufik Surabaya kemudian sekolah dasarnya di Kadijah Surabaya SMP Negeri 13 kemudian SMKN 6 Surabaya jurusan Tata Busana dan sekarang ini masih tercatat sebagai mahasiswa untak jurusan psikologi ya? ya betul kenapa ngambil psikologi? karena di psikologi itu kan mempelajari perilaku manusia ya jadi bisa tahu kenapa sih ada orangnya seperti ini, ada orangnya seperti itu itu juga salah satu cita-cita saya juga selain di bidang fashion saya juga ingin bermanfaat bagi orang lain gitu ya jadi saya ingin bisa bermanfaat buat lingkungan, membantu juga gitu oke, tapi bisnis jalan terus dong ya? bisnis tetap ya oke, baik sahabat Mercury, Nisa, saya panggil akrabnya begitu aja ya Nisa sekarang ini sedang menjalankan bisnis secara online dan pilihannya adalah pada hijab ya sudah ada di sebelahnya ini tadi saya kira ini wajahnya Yanti loh oh ternyata bukan, ini manekin ya Yanti ada di bawah, nggak kelihatan gitu ya dan secara online ya? ada offline, online sekarang sejak awal memang sudah online offline? sejak awal offline dulu online dulu, oh offline dulu? offline dulu oh jadi memulainnya offline dan online sekarang peluangnya menjadi lebih besar karena kita tahu bahwa Indonesia menjadi rumah bagi sekitar 231 juta penduduk muslim dan ini setara dengan 86,7 persen ya populasi Indonesia inilah peluang yang luar biasa, potensi yang sangat besar dan ternyata di tangan seorang mahasiswi bernama Anissa Amalia peluang usaha ini kemudian dibaca betul dan jadilah produknya namanya apa Nis? Aisy tulisannya B A-Y-Y-S-E-E A-Y-Y-S-E-E oke ya dan Nisa sejak kapan apa namanya menjalankan bisnis ini? atau mungkin cerita dulu deh awal dari Anda kemudian memutuskan ini kayaknya peluangnya ini 86,7 persen itu Anda tahu nggak angka itu waktu itu? kalau mulainya dulu nggak tahu ya nggak tahu ya nggak tahu ya oke jadi gimana ceritanya waktu itu? ya oke jadi dulu mulainya tahun 2018 setelah saya lulus dari SMK Tata Busana 2018 ya? 2018 di pertengahan 2018 itu saya memutuskan buat jualan IC karena waktu itu juga ngeliat peluang di fashion muslim ini besar banget jadi kayaknya saya juga bisa menciptakan suatu brand yang juga bisa menjawab permasalahan hijabers di seharian-harinya gitu makanya kita punya tagline bring you the mother solution jadi kita berusaha untuk peka terhadap permasalahan hijabers seputar fashion muslim yang dialami sehari-hari oke dan Nisa juga punya quote loh tidak tahu bukan jawaban tidak bisa bukan alasan berusaha lah ya betul ya ini dari Anda kan? ya ya oke tapi kan orang ya ini selalu melihat ketika Nisa sudah sekarang mulai menuai sukses begitu ya meskipun mungkin nanti dia pasti akan cerita impian-impian lebih besarnya lagi tapi kan orang tidak tahu prosesnya apakah kemudian ketika Anda memutuskan untuk weh aku jualan hijab dan segala pernak-perniknya begitu ya ada ya macam-macamnya aksesoris dan segala macamnya apakah Anda langsung tidak jatuh bangun kayak lagunya Kristina gitu? aduh pastinya ada ya pastinya ya jadi awal-awal dulu apa namanya inisiatif itu muncul dari Anda secara pribadi ya iya betul pengen apa namanya jadi wirausahawan wirausahawati ya kalau perempuan ya oke gitu ya iya jadi dulu kita mulai dari apa yang kita bisa lakuin aja dulu walaupun banyak banget halangannya seperti kayak zaman sekarang mungkin banyak ya jasa foto katalog gitu kalau zaman dulu itu jasa foto katalog masih belum ada jadi kita masih foto-foto sendiri pakai HP terus dikasih efek B612 dulu pakai efek-efek yang ada terus kita usahain apa yang bisa dilakuin dulu sih dan walaupun dulu lulusan Tata Busana tapi ternyata bikin produk yang layak untuk dijual belikan itu ternyata gak segampang itu juga jadi kita butuh trial and error dulu ya sebelum kita berani buat ngejual di publik kita pasti bikin sampelnya dulu dan itu waktu bikin pashmina dulu yang paling gampang kalau segi 4 kan gampang ya pak ya buat ngelipat sisinya dan itu ternyata gak gampang dan ada sepatunya sendiri kan ya kalau di mesin jahit itu dan sampe sempet nangis dulu aduh susah banget ya ternyata bikin ini apa gak usah jualan aja sempet kayak gitu mikir gitu juga waktu itu malah bilang yang bikin lampu Thomas Alfaya disin aja gak nyerah segampang itu masa kamu baru nyebab beberapa kali aja gak nyerah gitu akhirnya kita coba lagi coba lagi dan Alhamdulillah bisa sampai produknya saya rasa live dijual ya 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 bukan kebetulan kalau tadi saya offer nanya usahanya mama apa memang konveksi ya tetapi sama sekali jauh dari ide dasarnya untuk bikin hijab begitu ya jadi kalau jatuh bangunnya itu murni karena beliau tetapi ada mama yang kemudian bisa menjadi sparing partner ya paling tidak untuk menguatkan mental ini gitu ya oke dan apa namanya ketika di awal-awal semua nisya kerjakan sendiri iya di awal-awal tuh kan misalnya kayak jahitnya bikin diproduksinya gitu atau gimana iya dari nol sampai produknya ditanggungkan produk jadi itu itu kita saya sendiri jadi dulu kan waktu mulai 2018 tuh masih ada konveksinya mama jadi masih ada yang jahit gitu jadi saya baru bisa pakai mesin jahitnya itu dari jam 5 sore sampai biasanya tuh jahit sampai jam 2 malam oh iya jadi gantian kan mesin jahitnya saya juga gak berani ganggu pekerjaannya mama jadi saya jahit-jahit sendiri dan kalau udah dijahit semua baru kita finishing dipotong-potong sendiri terus baru foto-foto sendiri dipotong-foto sendiri terus dipakai pengin sendiri oke gitu ya dan apa namanya mulai dari awal produksi sampai laku yang pertama kali masih ingat gak setelah berapa minggu berapa bulan berapa hari kalau tepatnya berapa waktunya tuh agak lupa sih gak lupa tapi pastinya kira-kira kira-kiranya berapa setelah berapa ini mungkin beberapa hari ya karena waktu itu saya langsung share ke teman-teman dan teman-teman itu supportive banget jadi oh beli doang aku mau doang gitu iya 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 dan seneng banget ya ketika itu ya artinya apa namanya menikmati uang hasil jeripaya itu kan seneng banget ya iya betul apalagi saya waktu dulu itu waktu lulus SMK itu saya udah gak dikasih sangu mama lagi jadi sangunya itu dalam bentuk kain gitu kalau misalnya saya mau kulaan kain terus ternyata uangnya kurang nih baru ditambahin sama mama jadi pure uang jajannya waktu lulus SMK itu dari jualan ini oke jadi sejak awal sahabat merkuri Nisa memang benar-benar tidak ingin mencampur adukan usahanya ini ya dengan apa yang sudah ada kecuali memanfaatkan mesin jahitnya mama karena memang ada konveksi di rumah begitu ya bahkan di awal-awal Nisa harus bergantian ya iya harus bergantian dulu nunggu gak dipanggung nunggu 5 sore ketika pegawainya mama udah pada gak jahit baru mesin jahitnya bisa di ini kan waktu itu apa namanya setelah teman-teman ini kan ini kan bukan apa namanya repeat ordernya kan gak mungkin tiap hari itu nah bagaimana kemudian Nisa kepikiran wah ini kalau mengandalkan teman-teman ya lama-lama teman-temanku ya bosen lah ya masa berapa minggu atau berapa bulan harus beli harus beli harus beli terus berarti marketnya harus diperbesar nah apa yang anda pikirkan waktu itu jadi kalau market awal itu setelah teman-teman saya saya share juga di instagram pribadi saya juga bikin instagram buat di IC ini sendiri di IC Unscore Collection dan disitu saya mulai banyak nih dari teman-teman yang lain itu istilahnya mouth to mouth jadi ceritanya beli disini mau bagus akhirnya bahannya bagus mungkin gitu ya kualitasnya bagus jadi mereka belinya dari situ karena kita sampai satu tahun kalau gak salah itu kita masih belum marketing yang secara luas yang menggunakan iklan jadi memang benar-benar organik iklannya dan kita juga ada offline store jadi biasanya pembeli itu datang dari situ oke jadi apa namanya promosinya mouth to mouth ya dan kemudian memaksimalkan betul media sosial ya IG ya waktu itu ya selain pada awalnya itu melakukannya itu dulu baru kemudian kepikiran buka toko offline ya atau gimana atau sejak awal memang udah panjang nih pede aja mau karyanya belum banyak pokoknya buka offline dulu atau gimana ceritanya kalau toko offline itu kan memang sudah ada sebenarnya jadi kita istilahnya sekarang istilahnya dulu itu nebeng dulu oh toko offline mama konveksinya juga buka toko ya oh jadi terbantu oleh itu jadi sejak awal memang udahlah pajang aja gitu ya kayak yang ini ya sekarang pokoknya modelnya kayak gitu pajang aja gitu oke oh jadi sejak awal itu laku juga langsung laku juga pasti butuh waktu ya butuh waktu ya lama-kelamaan mulai banyak juga yang datang ingat gak ketika orang yang pertama kali beli di toko offline itu warga sekitar perumahan atau orang dari jauh ingat gak biasanya sih bukan kayak warga sekitar ya justru yang datang dari jauh saya lihat di instagram kak gitu baru mereka datang oh gitu ya 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 oke berarti memang produk anda ini ya produk anda memang marketable ya artinya sangat layak untuk dipasarkan gitu ya dan kenapa pilih AJJSEE ini dari bahasa inggris IC gitu jadi kan oh IC oh IC gitu ya 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 dan bahasa turki juga IC itu namanya Aisyah gitu kalau IC dia bahasa turki itu Aisyah oke nah terus apa namanya ini kalau saya dapat saya kan gak ngerti hijab ya apa Ninja Hatori itu apa itu jadi Inner Ninja Hatori yang dimenekin sekarang ini tuh Inner Ninja yang multifungsi gitu Pak jadi selain bisa dipakai sebagai dalaman hijab juga bisa dipakai untuk renang, olahraga, atau sebagai bergo biasa gitu oh itu kayak begini nih iya apa bedanya dengan hijab-hijab yang biasa? bahannya? bahannya jadi dia fleksibel kalau misalnya mau dipakai renang itu nyaman kalau misalnya dipakai buah dalaman hijab itu juga nyaman kalau dipakai renang lah terus lah basah lah iya basah nanti kering-kering sendiri gitu cepet kering gitu iya bisa cepet kering oke ya 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 menarik-menarik lah ya oke ya nanti kalau tertarik mau nanya-nanya ya boleh bantu saya lah saya kan gak ngerti gitu ya tapi terima kasih ya kita sudah memulai dengan baik dan nanti kita lanjutkan ya kita break dulu sahabat Mercury kita break ke iklan tetapi boleh Anda langsung berkomunikasi dengan Niza melalui line telepon juga boleh di 031-562-0096 atau juga melalui WhatsApp ya di 081-730-0096 tentunya setelah pesan-pesan kita lanjutkan kembali perbincangan ini dan saya masih menghadirkan anak muda cantik kemudian entrepreneurship-nya apa namanya sudah minimal sudah teruji sampai dengan tahun yang keempat tetap konsisten ya iya kan bener oke ini kan tahun keempat ya Niza iya tahun keempat tahun keempat oke baik dan menariknya ternyata ini loh sahabat Mercury lagi-lagi begitu ya bekerja sesuai dengan passion itu memang luar biasa ya extraordinary hasilnya gitu ya luar biasa karena tadi offer saya nanya sejak TK ya memang sudah punya cita-cita seperti ini gimana jadi sejak TK itu dulu suka lihat film princess ya pak ya jadi saya suka ngedesain-ngedesain suka gambar-gambar baju-bajunya princess ketika TK itu iya dan dari TK itu sampai SMA tetap cita-citanya gak berubah pengen jadi designer akhirnya waktu SMK oh gak aku pengen ambil tetap busan aja gitu buat melanjutkan passion itu tadi akhirnya ambil busana tapi waktu kuliahnya saya gak ngambil di fashion akhirnya saya ngambil di psikologi itu tadi psikologi ya tapi tetap tersalurkan ya tadi cita-citanya melalui IC ini melalui IC artinya ketika kuliah itu karena biasanya memang gak ada jurusan untuk tata busana ya iya gak ada jadi adanya psikologi dan memang psikologi juga salah satu cita-cita saya jadi gak apa-apa gitu oke jadi luar biasa ya jalan hidupnya lempeng banget pasti ini anak baik ini legerin itu ya jadi anak baik lah saya juga belajar dari anak muda ya meskipun masih muda tapi kan ya lempeng banget jalannya gitu luar biasa dan produknya sekali lagi mereknya itu AYYSEE atau kita apa namanya kita sebutnya itu IC gitu ya oh IC IC oh itu punya Anissa itu gitu ya oke baik dan menarik untuk kita kulit juga bagaimana kemudian Anissa dalam setahun sebelum kuliah ya ketika lulus kemudian tiga bulan pertama dia memang memutuskan untuk mulai memproduksi memproduksi IC gitu ya waktu itu pasminah dulu ya waktu itu cari yang paling bisa gampang buat diproduksi waktu itu pasminah segi empat kayak gitu kalau sekarang IC produknya udah ada berapa berapa ini cukup banyak sekitar 35 produk sih kalau sekarang 35 produk ya 35 produk itu juga banyak variasinya kan jadi 35 itu saat variasinya misalnya hijab model ini ini-ini-ini pasminah ini oke ada 6 size itu termasuk yang perintilan kayak gini apa namanya aksesoris itu semuanya 35 dan sudah punya mempekerjakan karyawan belum alhamdulillah sudah sudah di bagian produksi ada dua sekarang ada dua berarti Anissa apa namanya sudah punya partner ya tiga bersama Anda begitu kalau untuk yang lain-lain di luar produksi masih ditangani sendiri ya marketing atau promosi atau apa semuanya masih kelola sendiri ya saya sendiri sama dibantu kakak sih kakak sudah mulai apa kakak bantu apa ngitung duitnya kalau itu saya juga bisa loh kalau kakak lebih ke yang bagian pusing-pusingnya kalau menurut saya bagian accountingnya bagian marketplacenya bagian stoknya itu bagian kakak kalau saya lebih ke konsentrasinya ke produksi gitu ya dan Nissa saya membayangkan Nissa konsentrasi ke produksi dan mikirin kira-kira nanti style-style apa lagi yang up to date karena ini kan mesti di update terus ya fashion kan lumayan cepat ya Pak jadi harus up to date terus kira-kira apa yang lagi trend sekarang satu yang juga menginspirasi dari yang tadi disampaikan oleh Nissa adalah bagaimana dalam setahun dia punya tiga bulan untuk ini tiga bulan untuk ini dan enam bulan untuk ini cerita Nis ya jadi waktu awal mulai IC tahun 2018 itu tiga bulan pertama saya fokus di IC jadi bikin produknya research and development produknya terus foto dan lain sebagainya tiga bulan ya tiga bulan itu lalu tiga bulan setelahnya saya fokus beasiswa karena agak lupa sedikit ya Mas ya jadi harus belajar-belajar lagi fokus di beasiswa itu tadi fokus di tes-tesnya karena ada beberapa tes kan kalau beasiswa itu ketika beasiswa itu anda cari sendiri atau mungkin ada yang ngasih bocoran nih sikutin ini ada peluang untuk beasiswa atau bagaimana waktu itu saya cari sendiri sih cari-cari sendiri ya karena sekarang kan jaman digital ya betul gampang lah ya jadi Alhamdulillah waktu itu ada informasi buat beasiswa terus Untak Surabaya oh kayaknya bisa nih kan dekat rumah juga akhirnya ambil dan ikut beberapa tesnya sampai tes terakhir itu di Jakarta tes offline-nya dan Alhamdulillah lolos tapi itu masuk ke tahun ajaran barunya tahun 2019 2019 oke jadi setelah dapet beasiswa itu di Desember mikir nih apa ya enaknya selain jualan ini kayaknya kok masih masih bisa buat dimaksimalin lagi oke tunggu tiga bulan itu konsen betul disini kemudian tiga bulan keduanya itu sambil tetap konsen ke produk-produknya IZ cuma mulai mikir nih ini mesti bagi konsentrasi untuk menyiapkan diri ikut tes-tesnya beasiswa iya betul sampai tiga bulan kemudian setelah setelah enam bulan itu beasiswa udah kepegang nih sudah sudah selesai oke setelah itu enam bulan berikutnya sambil nunggu kuliah apa yang dilakukan saya magang eh bukan magang kerja kerja di online shop sebuah online shop jadi saya ingin tahu sistemnya seperti apa admin itu seperti apa lalu packing itu seperti apa karena saya sendiri juga dulu belum jualan online saya gak ngerti sistemnya itu seperti apa dulu waktu pertama kali ngirim online itu saya ingat saya cuma bungkus aja jadi dulu kita juga sempat jualan gelang jadi gelangnya itu cuma dibungkus dan itu sampai saya dimarahin gitu sama ekspedisinya bah ini tuh gak bisa dikirim alamatnya mana karena saya gak ngerti harus apa yang ditulis di paket akhirnya saya belajar padahal itu mau ngirim ke orang yang udah beli itu ya gak ngerti gitu ya caranya tulis alamatnya itu gimana mau tanya dulu sebenarnya yang perlu ditulis di paket apa saja alamat ya gitu jadi 6 bulan itu dan anda mendapatkan apa yang anda inginkan ya dalam waktu 6 bulan itu ya ya alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapetin sih dari online shop itu oke kemudian setelah 6 bulan dirasa cukup ya sudah resign ya keluar ya ya saya izin resign buat lanjut kuliah karena alasannya lanjut kuliah gitu ya padahal udah nyuri ilmu gitu ya tapi kan sah gitu kan ya kan anda membayar dengan tenaga kan artinya kan bukan bukan sesuatu yang yang apa gimana gitu ya oke oke jadi terus kemudian begitu keluar dari online shop tempat anda bekerja itu langsung kuliah langsung kuliah dan itu gak ada jaraknya sih jadi saya izin terus biasanya langsung kuliah terus tetap IC juga gitu lebih ribet ya ketika sudah kuliah dibandingkan dengan ketika mungkin masih nganggur ya gimana cara bagi waktunya Nis ya itu harus karena kan masih muda gitu ya nanti ada gini ini bikin produksi IC ini kuliah pacaran karena ada juga kan masa terus pacarnya gak pernah dikasih waktu kan ya kalau dulu tuh bagi waktunya harus disiplin waktu sebenarnya jadi set time hari ini deadline-nya foto hari ini deadline-nya harus jahit ya 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 luar biasa ya memang apa namanya timeline itu penting banget gitu ya dan yang luar biasanya saya gak berani bilang bocah lah ya karena sudah sudah cukup dewasa begitu ya Nisa ini baru 22 tahun loh cuma bayangkan bulan depan lagi barusan gitu ya ini cerita sedikit sebelum saya ke pertanyaannya cukup banyak ini yang ingin apa yang bertanya melalui teman-teman di posko sebelum itu cerita soal biasiswanya dari mana dapatnya terus prosesnya kayak gimana singkat saja kalau biasiswa tuh saya dapetnya dari Instagram sekarang info biasiswa kan banyak ya terus dapetnya dari Instagram terus tes pertama itu tes online tes keduanya itu tes berkas-berkas jadi rapot terus sertifikat-sertifikat yang dipunya dan administrasi lainnya lalu tes terakhir itu ke Jakarta buat tes offline tapi untuk mendapatkan biasiswa ini Anda terbantu dengan Anda sebagai produsen apa sebagai ownernya IC atau sama sekali nggak ada hubungannya sama itu nggak ada hubungannya oh nggak ada ya oke bukan karena oh Nisa ini sudah jualan mendapat biasiswa gitu nggak juga ya iya belum sih belum sampai ke situ belum sampai ke situ ya tapi memang apa namanya berkah saja ya dari kusti Allah ya untuk Anda ya Alhamdulillah bisa dapat itu ya oke baik terima kasih teman-teman Bapak Ibu sahabat-sahabat Merkuri yang sudah menitipkan pertanyaan saya mulai dari Mbak Sukma kenapa tertarik pada usaha hijab padahal pemain di usaha ini banyak apa beda produk IC dengan yang lain Monggo silahkan promosi ini jualan nih terima kasih pertanyaannya jadi IC itu kita punya diferensisi produk ya karena memang di usaha fashion muslim itu istilahnya red ocean jadi sudah sangat banyak gitu dan kita buat bisa terjual di pasaran bisa dilirik nih sama orang-orang kita harus punya diferensiasi kalau misalnya di IC sendiri kita punya tagline bring you the modest solution apa namanya bring you the modest solution bring you the modest solution jadi kita bawa solusi gitu ke teman-teman hijabers jadi kita ingin membantu keseharian hijabers biar lebih nyaman biar gak membatasi kegiatan sehari-hari juga oh ya gitu terus ya jadi salah satu contoh produk kita ada yang ini compact hijab kit compact hijab kit ini yang mana ini yang ini hijau biru ini oh dibuka boleh memang bisa dibuka bisa jadi isinya ini berbagai macam aksesor hijab ke kamera oke biasanya kan hijabers suka kehilangan jarum ya pak ya ini mas Aldi kan biasanya gak tau ya jadi biasanya kalau lagi wudhu saya pantas dah ya kalau pakai uggapannya jangan jangan ya 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 oke jadi biasanya kan suka kehilangan atau sembarangan nih naruh jarum-jarumnya akhirnya kita kemas berbagai aksesoris hijab ini satu wadah yang travel friend oke namanya compact hijab kit compact hijab kit ini yang tapi kayak gini-gini juga kompetitornya udah banyak dong ya kompetitornya juga lumayan banyak sih lumayan banyak ya Alhamdulillah kalau compact hijab kit sendiri ini kita yang pertama buat pelopor gitu oh iya iya yang pakai packing seperti ini ya 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 nah ini terus kemudian dapat tempatnya untuk yang compact kayak begini ini memang sebelumnya anda survei dulu gitu ya survei dulu yang biasanya kalau masukin di tas itu kayak yang gak gak buka-buka sendiri yang aman gitu yang isinya banyak kotak-kotaknya gitu dan ini ada di dalam negeri beli alatnya ini ada tempatnya ini ada ya oke ini salah satu di antaranya itu Mbak Zukmaya diferensiasi produk itu menjadi salah satu kekuatan dari ini kalau harga gimana dalam persaingan bisnis di hijab ini itu pengaruh banget gak pengaruh banget pengaruh banget ya tapi kita bukan yang ingin perang harga ya jadi kalau misalnya biasanya itu kalau misalnya teman-teman mau buka hijab itu pasti concernnya itu lihat di marketplace itu udah banyak yang jualnya itu murah-murah banget iya harinya gak pede buat jualan betul padahal sebenarnya bisa kita jual dengan tetap harga yang normal yang perang harga yang pokoknya paling murah pokoknya paling murah itu gak bakal ada selesainya ya betul pasti ada lagi yang lebih murah lebih murah bener tanpa biasanya yang dikorbankan itu kualitas nah itu saya gak menyarankan karena kalau sampai kualitasnya menurun itu pasti repeat ordernya juga menurun nah gimana caranya kita tetap mempertahankan kualitas produk dengan harga yang sewajarnya aja kita gak perlu yang kayak harus murah banget gitu kita tetap membawa value brand kita membawa value ini loh produk kita kelebihannya seperti ini gitu ya yang penting pede ya pede betul dan jangan lupa banyak berdoa dong berdoa pastinya ya kan itu yang paling penting itu ya oke baik itu Mbak Cukmaya kalau ingin tahu diferensi diferensiasi lah produk yang menjadi salah satu kekuatan dan kemudian confidence ya bahwa produk kita itu memang oke karena kalau nurutin perang harga kata Nisa gak ada dasarnya mau rendah ada yang rendah lagi ada yang rendah lagi lama-lama kerja bakti kita ya iya giveaway nanti betul giveaway terus nanti Ibu Hana terima kasih sudah mampir di rumah inspirasi bagaimana awal dulu masuk ke pasar e-commerce apa yang dipersiapkan kalau di pasar e-commerce itu yang pertama dilihat sama customer kita foto produk ya jadi kita pertama kali memang concernnya di foto produk dan Alhamdulillah kita dulu sudah foto-foto sendiri jadi dulu di foto sendiri karena memang tadi yang pertama belum ada jasa foto produk ya kalau sekarang lebih mudah karena sudah banyak sudah banyak yang menawarkan jasa untuk itu ya iya jadi kalau misalnya kita mau jualan di marketplace itu udah pantas tapi jujur IC sejak awal itu fotonya itu kualitas kamu sendiri ya kualitasnya Nisa sendiri ya mungkin sama kakak ya atau keluarga lah ya tapi enggak pakai jasa orang lain ya ya kita enggak pakai jasa orang lain sampai kita ingin lebih profesional lagi profesional sekarang udah mulai seiring dengan pertumbuhan dari bisnis itu sendiri gitu ya tapi Nisa kalau misalnya karena kita rumah inspirasi kalau misalnya ada yang nanya ini sebaiknya apakah sejak awal karena sekarang kan jasanya udah ada sebaiknya sejak awal kita pakai memanfaatkan foto itu dengan jasa kita mengambil jasa orang lain atau kita pede aja kita lakukan sendiri apa sarannya Nis kalau saran saya sih untuk mulai lebih baik menghemat budget ya menghemat budget ya jadi kita foto dulu kita sekarang banyak juga ya tutorialnya di sosial media cara kita belajar cara foto dengan segala apa istilahnya tekniknya tekniknya gitu ya sudah banyak juga tutorialnya jadi teman-teman kalau misalnya mau belajar sahabat-sahabat inspirasi bisa nih lihat di sosial media itu sudah banyak kan yang bikin tutorial biar fotonya itu menarik seperti itu tapi kalau misalnya memang budgetnya sudah ada boleh pakai jasa foto produk biar lebih proper gitu lebih proper ya oke berarti setelah foto-foto kemudian pede aja apa mendaftar di e-commerce ya ya pede aja mendaftar di e-commerce baru kita datangin trafik buat ke e-commerce itu tadi caranya? banyak ya sosial media bisa atau melalui iklan yang berbayar mudahnya itu sekarang kalau jualan online itu kita gak harus yang berbayar banyak sekali trafik-trafik yang bisa kita dapatkan itu murah mas jadi bisa melalui tiktok misalnya atau kayak sosial media instagram itu kan bisa murah dan jangkauannya juga luas jadi lebih mudah sebenarnya oke luar biasa ya dia apa namanya bekerja sesuai passion dan kemudian Nisa sudah sangat menguasai ya di usia yang masih relatif muda mudah-mudahan gak cepat puas ya supaya nanti di bagian akhir kita akan nanya juga cita-cita besarmu opo nak yang belum tercapai oke kemudian kita ke ibu kurnia berapa modal awal masuk di bisnis hijab ini kemudian membutuhkan berapa pegawai awalnya sih kerjain sendiri tadi tapi monggo silahkan cerita untuk ibu kurnia menjawab bukurnia gimana? untuk modal awal memulai memulainya itu 250 ribu itu dari uang uang tabungan SMK dulu 250 ribu belian apa kain? itu memulai memulai aja kan jadi 250 ribu dan untuk berjalannya waktu ya itu tadi ditambahin sedikit-sedikit gak pernah yang dikasih berapa puluh juta beberapa puluh juta dari orang tok itu gak pernah gak pernah ya jadi tambahinnya mungkin sedikit-sedikit dan kita juga ngumpulin dari yang sudah terjual itu tadi kita nabung kita ikut lomba-lomba juga buat menambah modal itu tadi gitu lomba-lomba untuk modal itu kalau menang dapat hadiah gitu ya Nisa by the way IC sudah pernah meraih beberapa penghargaan? iya alhamdulillahnya pernah apa aja? di tahun 2021 kita menang juara satu di KMI Expo kewirausahaan mahasiswa Indonesia terus di Februari itu kita menang di Likmi lomba inovasi kewirausahaan mahasiswa Indonesia juga tingkatnya apa ini? nasional alhamdulillah oh nasional dua-duanya oke dan itu cukup membantu untuk jadi apa namanya pemicu naiknya omsetnya IC alhamdulillah dulu setelah mendapatkan hadiah itu tadi dan diapresiasi juga dari kampus ditambahin lagi hadiahnya lalu kita buat itu ini sih HKI dulu apa itu HKI? HKI itu hak oh HKI hak atas kekayaan intelektual ya kita langsung daftarin HKI sudah punya? sudah sudah selesai? sudah oh keren belum sertifikatnya belum tapi proses sudah dilalui gitu ya tinggal nunggu aja gitu wah keren ya bagus itu yang paling penting karena sekarang kan ya Indonesia kan kita tahu sendiri lah ya sekarang keluar produk apa gak nunggu bulanan mungkin minggu seminggu aja udah muncul pesaingnya muncul gitu-gitu ya kita juga harus punya pelindungan atas produk kita merk kita oke 250 ribu ingat gak ketika kemudian dibelanjakan itu jadi berapa produk dan dijual dengan harga berapa gitu boleh gak bocorannya disebutin? 250 ribu itu waktu dulu tiga warna tiga warna dan sekitar 16 piece 16 piece satu piece-nya kamu jual berapa? mungkin sekitar 40 ribu dulu batinya banyak loh ya loh kok kalau ngitung batinya kita gak apa namanya kalau ngitung untungnya tapi ya masuk akal kan artinya kan 16 kali 40 loh ya kan 400 640 berarti sudah 200 persenan ya Alhamdulillah begitu ya ada ada yang mengamati saya loh di luar frame kamera yang kok saya ngitung untungnya orang loh tetapi ini menjadi daya tarik begitu loh ya cuman ya jangan ngitung untungnya upayanya terus kemudian harus menunggu mulai 5 sore sampai dini hari ya karena memang harus gantian dengan konveksinya mamanya Nisa nah itu semua kan harus diperhitungkan begitu ya harus diperhitungkan juga ya 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 oke 250 ribu bisa loh bukurnya ayo wis belajar banyak dari anak muda kita yang inspiratif ini luar biasa oke baik saya mesti beri kembali ya Nis masih banyak beberapa pertanyaan yang lain dan sahabat merkuri kalau mau nelfon boleh kok ya tapi kalau menitipkan pertanyaan melalui whatsapp juga enak lebih enak saya untuk mengatur waktunya tapi kita break dulu ya setelah pesan-pesan kita lanjutkan kembali oke kita lanjutkan di sesi yang terakhir enggak terasa banget ya kita cuman punya waktu sekitar mungkin 15 menitan untuk menyelesaikan rumah inspirasi ini tapi ngobrol sama anak muda yang menginspirasi seperti ini rasanya kok saya kepingin muda lagi tapi gak bisa ya ya karena cukup banyak apa namanya insight-insight yang luar biasa gitu ya kalau denger suaranya kayaknya rasanya gak mungkin gitu ya ini anak selembut kayak begini kemudian bisa berkarya sudah masuk tahun keempat omsetnya naik terus gitu kan luar biasa bahkan sudah ekspor sekarang kemana aja ekspor ke Shopee Malaysia sama Singapura Malaysia sama Singapura ini sejak tahun berapa itu 2021 tahun ketiga berarti ya tahun ketiga itu sudah ekspor ya pertumbuhannya oke Nis Alhamdulillah Alhamdulillah ya tetap berkembang oke dalam negeri juga terus berkembang ya iya dalam negeri juga oke 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 kalau seperti ini di usia Anda begitu ya bagaimana kemudian mengatasi rasa saya gak tau apakah pernah atau enggak rasa tiba-tiba males bosan maksudnya jenuh bukan bosan jenuh pernah gak pastinya pernah itu sangat manusiawi ketika marahan sama pacar juga pengaruh ya enggak kalau itu ya itu sih capek sama kuliah gitu ya kira-kira dilanjutin gak ya kira-kira masih bisa berkembang gak ya IC ini sempat pesimi sempat kayak down juga gitu ya terus kemudian apa yang biasanya Nisa lakukan untuk membangkitkan kembali passion itu membangkitkan kembali semangat motivasi itu jadi kalau di psikologi itu motivasi itu proses awalnya kan karena ada oh itu ya tujuanmu kuliah itu salah satunya untuk memulai dari diri sendiri begitu ya oke kalau di motivasi itu ada proses awalnya itu karena ada needs dan wants ada yang dibutuhkan dan ada yang diinginkan diinginkan jadi saya ingat ingat kembali kenapa sih mulai ini terus kenapa sih apa sih yang sebenarnya saya butuhkan oh saya butuh ini jadi saya gak boleh nyerah saya harus memperjuangkan apa yang sudah saya mulai dari awal seperti itu tuh kan banyak loh jangan dilihat dari umurnya tapi luar biasa insightnya begitu Pak Hamid terima kasih sudah berkenan juga mampir butuh waktu berapa lama IZ bisa menembus pasar ekspor sebenarnya baru saja saya tanyakan Pak Hamid bisa diceritakan bagaimana liku-likunya apa dukanya menjalani bisnis ini mau gak deh untuk menjawab Pak Hamid saya gak tahu kalau pertanyaan Pak Hamid ini disampaikan lagi bagaimana liku-likunya dan kemudian menembus pasar ekspor itu seperti apa upayanya ya jadi waktu awal masuk ekspor itu di tahun 2021 dan itu sudah banyak itu karena kita di TikTok ya jadi banyak dari Taiwan juga sebenarnya yang tanya Kak bisa kirim di Taiwan apa enggak dan itu mungkin halangannya itu dari segi ekspedisi ya karena ekspedisi itu masih agak mahal walaupun kalau misalnya kita dari madcard place itu lebih murah jadi walaupun kuantitinya sedikit itu masih bisa orang-orang dari dari Malaysia dari Singapura itu masih bisa beli masih bisa beli kalau dari Taiwan itu biasanya mereka masih masih tanya-tanya sih masih banyak yang tanya-tanya cuma kuantitinya harus besar gitu kan karena berat diongkos berat diongkos berat diongkir ya berat diongkir oh gitu ceritanya itu jadi salah satu kendala ya yang memang belum terselesaikan sampai hari ini ya mau gimana lagi harus beli banyak dulu harus beli banyak kuantitinya harus banyak baru kemudian ongkirnya apa namanya kompetitif gitu ya kalau beli biji-bijian mahal diongkir ya tapi luar biasa loh Singapura Malaysia sudah sudah terjarah wih terjarah gak enak ya sudah iya sudah iya oke itu ya Pak Hamid terus kalau dukanya menjalani bisnis ini apa tadi dari tadi kan kita ngomong enaknya terus gitu dukanya apa sebenarnya dukanya gak ada sih maksudnya gini kita kan kalau saya sendiri kan masih masih kuliah dan sama bisnis ini juga dan harus mempertahankan IPK harus aktif harus aktif di organisasi harus aktif di kuliah harus aktif karena bisnis itu harus aktif di kampus ya oke kegiatan juga harus aktif juga oh iya iya kalau IC juga saya gak bisa mengorbankan IC gitu ya IC harus aktif juga jadi mungkin yang dikorbankan itu mungkin waktu-waktu yang lainnya waktu-waktu mainnya yang dikurangi gak terlalu banyak dan mungkin kita capeknya mungkin di perkembangan ya kita harus bisa gimana caranya model seadanya ini bisa untuk terus berkembang ya karena memang sejak awal saya menangkap bahwa Anissa ini tidak sama sekali bukan karbitan ya bukan ya dan sama sekali tidak mengandalkan orang tua untuk suntikan model segala macam ya jadi dia memang menggulirkan snowballing bisnisnya itu pure dari untung berapa pakai lagi buat kulaan pakai lagi buat produksi kayak gitu ya itu yang saya pikir menjadi inspirasi makanya gak salah kalau datang di rumah inspirasi oke kemudian Sally saya baru lulus kuliah pinginnya juga gak kerja tapi tetap pingin jualan sementara kuliner apa namanya jualan offline belum mencoba online tapi sudah menjual di circle pertemanan apa nih saran Kak Anissa supaya saya lebih berani menawarkan circle saya menawarkan keluar circle pertemanan yang sempit intinya adalah kenapa kok masih marketnya itu konco-konco dewe cara untuk memperluasnya seperti apa pede aja sih sebenarnya ya mungkin dari teman-teman itu tadi bisa ditanyain eh udah enak gak produknya udah enak gak makanannya gitu kalau misalnya memang teman-teman jawabnya enak banget enak banget gitu itu bisa kita pasarkan lebih lulus lagi dibuatkan sosial medianya terus baru kita iklan mungkin atau kita kerjasama sama influencer itu sih ISIS juga sudah memanfaatkan jasa influencer ya iya kita harus sih harus ya itu penting banget cuman memang semuanya sesuai budget ya sesuai budget harus harus sesuai budget yang gak usah mimpi yang influencer yang influencer kan juga banyak kelasnya gitu ya artinya kan itu ya bener ya kita pakai mikro dulu ya mikro influencer yang kecil-kecil dulu gitu tapi kita juga berusaha buat memaksimalkan semua yang bisa kita lakukan ya jadi yang gratis-gratis dulu aja yang dilakuin baru kalau misalnya kita ada budget lebih kita pakai yang berbayar seperti iklan oke itu ya kemudian pertanyaan kedua dari Sally apa sih kelebihan IC dibanding yang lain dan hijab kitnya itu bikin sendiri atau kerjasama dengan pihak lain supplier misalnya karena saya juga punya box jarum pentul dan lain-lain dari kayu wah unik itu unik ya nah ini Sel ayo silahkan boleh kalau kerjasama gitu ya iya kalau mau apa namanya pengen tahu lebih banyak tentang Anissa IG-nya apa Anissa? ada anissa.as double n a-n-n-i-s-a dot a-s dot a-s gitu ya itu IC ya iya IC underscore collection kalau yang IC IC-nya A-Y-Y atau A-Y-Y S-A-Y-Y S-A-E underscore underscore collection itu Sally silahkan mampir ke situ ya disitu aja pasti nanti sudah bisa join-join ya sama Anissa ya boleh nanti kita sharing oke baik kemudian ada Ibu Ita dulu pertama kali masuk e-commerce berapa produk yang ditawarkan apa yang bisa dibagikan untuk Ibu-Ibu seperti saya yang pengen punya usaha dan bisa masuk e-commerce sayang Ibu-Ibu ini Ibu kalau mesin waktu bisa diputerkan sama kayak saya kan pengen jadi lebih mudah supaya bisa menginspirasi Anissa gitu tapi silahkan menjawab Bu Ita iya jadi sebenarnya gak ada waktu yang terlambat sih jadi diberi aja gak apa-apa walaupun umurnya berapa itu kayaknya gak masalah jadi kita harus tetap berusaha gitu kan untuk masuk di Shopee itu untuk dimasuk di e-commerce ya apapun itu sebenarnya bisa sih gak apa-apa kita tinggal mulai aja kalau misalnya memang produknya dirasa sudah layak buat dijual kan ya gak apa-apa kita jualkan dan mungkin bisa lihat dari yang trend sekarang mungkin ya atau yang bisa dibikin apa kalau misalnya bisa bikin snack mungkin bisa di develop dulu snacknya itu cara ngemasnya yang menarik seperti apa lalu mungkin mesinnya lalu kita juga branding kita bikin desainnya juga baru kita pasarkan di marketplace seperti itu di marketplace ketika masuk pertama kali ke marketplace ke e-commerce berapa produk yang waktu itu kalau produk dulu awal mulai masih lima mungkin ya lima ya kalau sekarang udah 35 tadi semuanya ada di marketplace ya ada di marketplace gitu Bu Ita jadi tidak perlu apa namanya mikir soal umur kita udah berapa karena keberuntungan itu datang ya Kolonel Sanders juga yang punya KFC juga umur 70 tahun sekian baru dia menemukan ininya ya karena karena tidak semua orang seberuntung Anissa yang baru 22 tahun sudah melejit luar biasa begitu oke yang terakhir sekarang Mas Doni ini ada cowoknya juga ya Mbak Anissa sudah punya pacar belum sudah saya kayak bapaknya jawabnya keren gitu apa kriteria pacar untuk calon suami yang diinginkan apakah sesama pengusaha silahkan dijawab ada yang ada yang kepo ini dijawab dong dan harus jujur jawabannya kriteria ya kriterianya apakah sama-sama pengusaha atau apa atau mungkin ya yang penting tuh enggak sombong rajin menabung wah enggak enggak boleh nyontoh enggak harus yang wirausaha sih yang penting cari kerjanya halal basic aja sih Pak halal sholat sholat gitu ya oke iya iya enggak mudah kok eh enggak mudah enggak sulit kok untuk memenuhi kriteria Anissa yang sulit itu adalah merebut hatinya wih keren karena sudah ada yang punya gitu kan ya 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 oke baik kita sudah hampir di bagian akhir dan pertanyaan-pertanyaan juga sudah saya selesaikan semuanya dan Anissa dengan segala kebesaran Gusti Allah yang Anda terima sampai hari ini mimpi besar apalagi yang yang ada di benak Anda begitu ya ketika bicara soal kan 22 tahun masa depan masih panjang banget begitu apa nih ya jadi Alhamdulillah walau sampai saat ini saya enggak mungkin bisa lepas ya dari guru-guru saya dari orang tua dari keluarga dan mungkin harapan saya ke depannya saya berharap bisa bertemu dengan orang-orang yang lebih inspirasi lagi saya ingin belajar lebih lagi dari orang-orang yang lebih sukses lebih lama berpengalaman di beda ini dan saya juga punya mimpi bisa bermanfaat buat orang lain ada rencana dan bagaimana apa yang sudah kepikiran karena bisnis seperti ini kan tidak boleh berhenti ya Anda harus menimba banyak ilmu dari orang-orang yang tadi Anda katakan lebih berpengalaman apakah Anda ingin kemudian kuliah lagi di luar negeri atau apa amin kalau kuliah mungkin pinginnya di bidang fashion ya di bidang fashion ya insya Allah tapi sudah mulai kepikiran ya sudah nabung belum masih nabung sih masih nabung ya duitnya sudah banyak berapa sih sekarang duitnya waduh jangan sebut nominal gak boleh ya sudah M-M-an soalnya baik kita kita tutup dengan closing statement apa yang kemudian Anda bagikan jangan melihat usia karena di luar sana juga banyak sahabat-sahabat merkuri kami menyebut pendengar itu dengan sahabat merkuri yang butuh inspirasi sekalipun mungkin usianya seperti saya ada ibu-ibu yang juga kepingin terinspirasi apa yang bisa Anda bagikan sebagai sebuah inspirasi tapi selain juga saya ingin mengulang kembali kuat Anda bagus sekali saya coba untuk cari di HP saya ini yang tadi sudah saya bacakan di awal oke tidak tahu bukan jawaban tidak bisa bukan alasan so berusaha lah luar biasa ya nah kalau Anda sendiri ingin menutup interview ini talk show ini dengan apa kuat juga kah atau apa tips Anda untuk mereka yang pengen berbisnis seperti Anda tapi masih mikir ini mikir itu ini itu ya jadi kalau kuat tadi ya itu dari ibu saya karena inspirasi dari ibu saya karena biasanya kalau misalnya ditanyai ibu terus saya jawabnya kan tidak tahu itu kan mesti dimarahin tidak tahu itu bukan jawaban iya mestinya kamu jangan jawab tidak tahu cuma galuh gitu loh jadi harus berusaha cari-cari tahu bukan jawaban kita harus berkembang terus walaupun usianya berapa kita tetap harus belajar karena belajar itu tidak ada batasannya dan tidak punya sabar kita sampai tua mungkin kita harus tetap belajar dan biasanya kan banyak yang ingin mengulai usaha tapi biasanya minder karena oh ini sudah besar mungkinlah saya bisa ngalahin dia yang tanpa kita sadari adalah kita tidak boleh membandingkan kita sendiri sama orang lain karena kita mungkin beda levelnya mungkin beda kalau mereka sudah mungkin di level 200 kita baru start kita baru lepas 1 kalau misalnya kita ingin membandingkan yang baik itu adalah membandingkan dari kita yang saat ini dengan diri kita yang kemarin ada progres gak kira-kira ada yang berkembang gak nah itu kalau misalnya ada yang turun berarti kita harus semangat harus dinaikkan lagi apa yang harus diperbaiki kalau misalnya memang meningkat ya berarti harus ditingkatkan lagi lebih ditingkatkan lagi jadi pede aja kita gak boleh membandingkan jadi kita sendiri sama orang lain ya seperti itu ya itu ya dengan kata lain mungkin apa yang disampaikan Anissa itu adalah jangan pernah kemudian terlalu memikirkan orang lain sudah melejit lebih jauh karena kita beda dengan dia tetapi pede dengan keyakinan dengan kemampuan kita pede dengan keyakin dengan apa yang kita bisa lakukan itu saja sudah lebih dari cukup dan lakukanlah dengan tekun ya tekun gak boleh menyerah tidak mudah menyerah harus terus berkembang baiklah luar biasa Anissa Amalia Zoliha benar ya namanya ya terima kasih banyak ya Nissa sukses terus semangat terus ya amin oke mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi ketika Anda sudah kalibernya nasional amin dan kita bisa hadirkan Anda untuk kita interview lagi kita bagi-bagi inspirasi lagi ya oke terima kasih banyak oke sahabat Mercury itu tamu saya di Rumah Inspirasi Anissa Amalia Zoliha yang masih 20 tahunan tetapi dia sudah menginspirasi kita dengan banyak hal-hal positif yang wow luar biasa saya Aldi mohon pamit bersama Anissa dari Rumah Inspirasi kita ketemu di Rumah Inspirasi selanjutnya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati